disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI kepada visi misi kedua capres di bidang energi yang disampaikan dalam debat kedua minggu 17 Februari lalu. WALHI menilai kedua capres tidak memikirkan dampak sosial hingga dampak negatif terhadap lingkungan yang timbul akibat pengembangan biodiesel yang berbahan mentah kelapa sawit. Beberapa dampak negatif yang harus ditanggung bila kelapa sawit secara masif akan menggantikan bahan bakar minyak fosil antara lain adalah alih fungsi hutan, hilangnya habitat tanaman dan satwa langka dan eksploitasi terhadap buruh kelapa sawit. Kalau seandainya memang kebicaraan cukup baik ada bottom-up ada pemerintah tempatan, provinsi dan ke atas seterusnya. Tapi bagaimana mungkin dengan baik kalau toh watak pemerintahnya, watak si kementeriannya masih beranggapan sawit itu penting. Kalau kita bicara ada peningkatan ekonominya, coba bandingkan. Lebih banyak mana pendapatan yang diperoleh negara dari kelapa sawit dibandingkan dengan akibatnya bakaran tenan lahan, konflik, pencemaran.